Satu minggu menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19, seorang pria lanjut usia meninggal dunia di dalam rumahnya di kawasan Kelapa, Gading, Jakarta Utara. Mencegah penyebaran COVID-19 makin meluas, evakuasi jasad korban dilakukan sesuai protokol kesehatan dan langsung dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Tim pemulasaran pos komunas langsung diterjunkan ke lokasi usai tewasnya seorang penghuni rumah yang berlokasi di kawasan Kelapa, Gading, Jakarta Utara. Korban adalah seorang lansia penghuni rumah yang telah berusia 68 tahun. Lansia itu mergang nyawa di dalam kemarinan saat menjalani isolasi mandiri setelah sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab PCR. Menurut putri korban, korban tidak pernah mengeluhkan merasakan gejala penyakit dalam yang membahayakan. Namun korban harus menjalani tes swab PCR saat dibawa ke rumah sakit usai terjatuh di kamar mandi pada minggu lalu. Hasilnya korban positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Menjaga penyebaran COVID-19 semakin meluas, evakuasi jasad korban dilakukan sesuai protokol kesehatan. Jenasa pun langsung dibawa ke TPU Tegal Alur, Jakarta Barat untuk dimakamkan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sonjaya, Lombor Korban